Halo para fans setia Stefan William, info artis kembali memberikan informasi menjumpai anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Artis cantik Ranti Maria mengaku, jika ia setiap hari harus berhubungan seksual dengan sang suami yakni Stefan William. Dalam sehari, dia bisa melakukan hubungan intim itu sebanyak tiga kali. Sehari tiga kali, kalau lagi murd, setiap hari gue harus kasih. Kalau orang kan sunah rosul, kalau gue wajib setor minimal tiga kali dalam sehari, hujar Nanti Maria, dikutip dari perbincangannya di kanal Youtube Official Entertainment, selasa tanggal 22 November tahun 2022. Sambil tertawa, aktris cantik Ranti Maria itu mengaku bahwa dia dan suami sama-sama doyan hubungan seksual. Hubungan intim itu paling suka dilakukan saat pagi hari, ketika ia baru bangun tidur. Pagi is the best. Morning Glory namanya, hujar sang aktris cantik tersebut. Di sisi lain, Stefan William dan Ranti Maria mengaku memiliki target jumlah anak, yakni tiga orang. Di program kehamilan yang kedua, mereka ingin memiliki anak kembar. Setelah itu Ranti Maria akan tutup pabrik. Program hamil dan berupaya tidak bosan, keduanya memang kerap melakukan fantasi-fantasi seks yang tak biasa. Menurut mereka berdua, fantasi seks perlu dilakukan, apalagi dalam rumah tangga, dari bangun tidur hingga tidur lagi, setiap hari bertemu dan berdampak bosan. Tak tanggung-tanggung, mantan suami Celine Evangelista itu meminta jatah hampir setiap hari, sehingga membuat ibu sambung Cio dan Koa itu merasa sangat kewalahan. Dia, Stefan William, minta setiap hari untuk berhubungan seks, teriak Ranti Maria. Seks dalam rumah tangga itu perlu fantasi. Kita suka role play, punya berbagai macam kostum. Jadi suster, Cleopatra itu lucu, untuk akting karena kalau nggak bisa bosan, pujar wanita berparas cantik itu. Justru itu lebih seru. Mesti eksplor, sambung sang suami Stefan William. Apabila tidak mau melakukan role play, keduanya bahkan tidak enggan menggunakan seks toys. Alat seks itu bahkan dibelikan dan disediakan oleh Stefan William. Aktor tampan Stefan William itu juga berperan untuk membelikan kostum yang akan dikenakan oleh sang istri Ranti Maria untuk berfantasi. Dibeliin cambuk, dibeliin topeng, bahkan borgo, sambung Ranti Maria. Ranti Maria mengklaim, setiap wanita dalam rumah tangga harus bisa melayani dan memuaskan suami. Dia tidak ingin suaminya jajan di luar, sehingga lebih baik berfantasi dan mengeksplor istri sendiri. Ranti Maria setuju dengan pernyataan bahwa istri harus memenuhi lima kunci dalam rumah tangga. Di antaranya harus jadi istri yang baik, ibu yang baik, rekan bisnis yang baik dengan suami, bisa jadi sahabat, serta jadi pelacur bagi suami di atas ranjang. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai artis cantik Ranti Maria yang mengaku, jika ia setiap hari harus berhubungan seksual dengan sang suami yakni Stefan William. Dalam sehari, dia bisa melakukan hubungan intim itu sebanyak tiga kali. Sambil tertawa, aktris cantik Ranti Maria itu mengaku bahwa dia dan suami sama-sama doyan hubungan seksual. Hubungan intim itu paling suka dilakukan saat pagi hari, ketika ia baru bangun tidur. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.